Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Hari ini Kamis 25 Mei 2023 Kita telah memasuki hari ke-145 di dalam program Mari membaca Alkitab GKI Karangsaru Sebelum memulai membaca Alkitab GKI Karangsaru Pada malam hari ini, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Selamat malam Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Uji syukur kami panjatkan Karena berkatmu pada kami sepanjang hari ini ya Bapak Terima kasih Kau mau berkati seluruh kegiatan kami Dari pagi hingga malam ini Ya Tuhan, kiranya Kau mau berkati malam hari ini Yang sebentar lagi kami akan mau membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Kau mau beri kami hikmat Supaya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan Bisa berguna bagi kehidupan kami selanjutnya ya Bapak Terima kasih ya Bapak Hanya dalam mamamu saja kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema kita malam hari ini adalah Ayah yang sempurna Bacaan diambil dari Masmur 102 ayat 1 Sampai Masmur 104 ayat 35 Doa minta tolong dan doa untuk Sion Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku Pada hari aku tersesak Sendingkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Sebab hari-hariku habis seperti asap Tulang-tulangku membara seperti perapian Hatiku terpukul dan layu seperti rumput Sehingga aku lupa makan rotiku Oleh sebab keluhanku yang nyaring Aku tinggal tulang belulang Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan Aku tidak bisa tidur Dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh Sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku Sebab aku makan abu seperti roti Dan mencampur minumanku dengan tangisan Oleh karena marahmu dan geramu Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang Dan aku sendiri layu seperti rumput Tetapi engkau ya Tuhan Bersemayam untuk selama-lamanya Dan namamu tetap turun temurun Kau sendiri akan bangun Akan menyayangi sion Sebab sudah waktunya untuk pengasihannya Sudah tiba saatnya Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya Dan merasa kasihan akan debunya Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan Dan semua raja bumi akan kemuliaanmu Bila Tuhan sudah membangun sion Sudah menambahkan diri dalam kemuliaannya Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang hulus Dan tidak memandang hina doa mereka Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian Dan bangsa yang disiptakan nanti akan memuji-muji Tuhan Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus Tuhan memandang dari surga ke bumi Untuk mendengar keluhan orang tahenen Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati di bumi Supaya nama Tuhan diceritakan di sion Dan dia dipuji-puji di Yerusalem Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa Dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan Dan memperpendek umurku Aku berkata Ya Allahku janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku Tahun-tahunmu tetap turun temurun Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi Dan langit adalah buatan tanganmu Semuanya itu akan binasa Tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian Seperti jubah engkau akan mengubah mereka Dan mereka berubah Tetapi engkau tetap sama Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu Dari Daud Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur Yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Tuhan menjalankan keadilan dan hukum Bagi segala orang yang diperas Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berimpah kasih setia Tidak selalu ia menuntut Dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya kasih setianya Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikianlah dijauhannya Dari pada kita pelanggaran kita Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Ada pun manusia hari-harinya seperti rumput Seperti bunga di padang Demikianlah ia berbunga Apabila angin melintasinya Maka tidak ada lagi ia Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut akan dia Dan keadilannya bagi anak cucu Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan yang ingat untuk melakukan titahnya Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Pujilah Tuhan Hai malekat-malekatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa Yang melaksanakan firmanya Dengan menerakan suara firmanya Pujilah Tuhan Hai segala tentaranya Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya Pujilah Tuhan Hai segala buatannya Di segala tempat kekuasaannya Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Tuhan Allahku Engkau sangat besar Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak Yang berselimutkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu Yang bergerak di atas sayap angin Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu Dan api yang menyalah sebagai pelayan-pelayanmu Yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya Sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya Air telah naik melampaui gunung-gunung Terhadap hardikmu air itu melarikan diri Lari kebingungan terhadap suara gunturmu Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka Batas kau tentukan takkan mereka lewati Takkan kembali mereka menyelubungi bumi Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah Mengalir di antara gunung-gunung Memberi minum segala binatang di padang Memuaskan haus keledai-keledai duut Memuaskan haus keledai-keledai hutan Di dekatnya diam burung-burung di udara Bersiul dari antara daun-daunan Engkau yang memberi mereka minum gunung-gunung Dari kamar-kamar lotengmu Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan Dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah Dan anggur yang menyukakan hati manusia Yang membuat muka berseri karena minyak Dan makanan yang menyegarkan hati manusia Kenyang pohon-pohon Tuhan Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya Dimana burung-burung bersarang Burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon Sanoper Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan Bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi palenduk Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu Matahari yang tahu akan saat terbenamnya Apabila engkau mendatangkan gelap Maka hari pun malamlah Ketika itulah bergerak segala binatang hutan Singa-singa muda mengau-mau makan mangsa Dan menentut makanannya dari Allah Apabila matahari terbit Berkumpulah semuanya dan berbaring di tempat perterduhannya Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya Dan keusahanya sampai petang Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan Bumi penuh dengan ciptaanmu Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya Disitu bergerak dan tidak terbilang banyaknya Binatang-binatang yang kecil dan besar Disitu kapal-kapal berayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya Semuanya menantikan engkau Supaya diberikan makanan pada waktunya Apabila engkau memberikannya mereka memungutnya Apabila engkau membuka tanganmu Mereka kenyang oleh kebaikan Apabila engkau menyembunyikan wajahmu Mereka terkejut Apabila engkau mengambil roh mereka Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu Apabila engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Dan engkau membaharui muka bumi Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya Dia yang memandang bumi sehingga bergentar Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup Aku hendak bermasmur bagi Allah ku selagi aku ada Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya Aku hendak bersuka cita karena Tuhan Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih Bagangkan diri kita sedang berjalan-jalan di sebuah toko pakaian Saat kita berkeliling kita menemukan seorang gadis kecil yang hilang Dan berdiri di tengah-tengah lorong meraung-raung Air mata berlinang di wajahnya Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit terhibur Hanyalah sebuah boneka beruang yang dikepit di tangan kirinya Tentu saja kita ingin menolong Dan kita ingin mengadarkan pandangan kita Mencoba melihat apakah kita dapat mengenali Ayah atau ibu dari gadis ini Selagi kita mencari-cari Kita kemudian melihat seorang pria bersembunyi Di balik pajangan pakaian Ia melihat gadis kecil tersebut dan menertawakannya Lalu pria tersebut memanggil nama gadis kecil ini Ia berhenti menangis, mengusap air matanya Dan menengok ke arah datangnya suara tersebut Namun pria tersebut kembali bersembunyi di balik panjangan Karena dia tidak melihat seorang pun Gadis kecil itu menangis lagi Tiba-tiba kita tersadar bahwa pria tersebut adalah Ayah dari gadis kecil ini Kita menyaksikannya menikmati Membuat anaknya sendiri menangis Bagaimana menurut Anda perilaku ini? Bapak ibu kita mungkin pernah merasa jengkel Dengan situasi di atas Karena hal itu bertentangan Dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah Seorang ayah seharusnya tidak menyakiti Dan bersembunyi dari anaknya sendiri Ia seharusnya mengasihi dan melindungi anaknya Seorang ayah seharusnya berlari menuju anaknya Ketika anaknya hilang Lalu mengusap air matanya Dan merangkulnya dengan erat Bapak ibu mungkin di dunia ini Kita tidak pernah memiliki ayah Yang mempedulikan kita seperti itu Namun kita memiliki bapak di surga Yang seperti itu Masmur 102 bercerita tentang Tuhan yang mempedulikan kita Anak-anaknya Yang mendengarkan kita Melindungi kita Dan terus mengasihi kita Ketika orang-orang yang kita percayai Mengecewakan kita Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah Yang tidak akan pernah mengecewakan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih Di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan Karena kami tahu saat dunia mengecewakan kami Saat orang terdekat meninggalkan kami Saat orang terdekat kami mengecewakan dan menyakiti hati kami Namun di saat seperti itu kami tahu Kami punya Allah yang tidak pernah akan mengecewakan kami Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Engkau adalah Allah yang justru hadir Mengusap air mata kami dan merangkul kami Sehingga kami merasa lega Kami merasa tenang Kami merasa tidak sendirian Tuhan sungguh kami mengucap syukur Memiliki Allah seperti itu Bapak kiranya Engkau terus menolong kami Jadikanlah kami anak-anakmu yang terus setia kepada Engkau Terus mengasihi Engkau Di dalam situasi kondisi apapun Suka maupun duka Senang maupun susah Kami tetap ingat akan Engkau Terima kasih Bapak yang baik Untuk cinta kasih dan berkat yang terus ngulimpahkan di dalam kehidupan kami Pada malam hari ini Tuhan Kami akan membaringkan diri lalu tidur Kami percaya penyataanmu nyata dan sempurna Ketika kami beristirahat Dan esok pagi kami akan bangun dengan kekuatan yang baru lagi daripadamu Terima kasih terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-bapak saudara selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kemenangan firman Tuhan Di tengah dunia yang meninggalkan kita Ada Kristus yang merangkul kita God bless you Sampai jumpa di video selamat menikmati